Asal kamu tahu, hati kamu yang baik dan lembut, itu semua bikin aku rasanya makin jatuh cinta sama kamu setiap hari. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi orang pertama yang mengetahui info terupdate di channel ini guys. Terima kasih. Seperti biasa disini Mimin akan menceritakan dan memprediksikan sinopsis alur cerita buku harian seorang istri. Yang dimana ceritanya semakin seru dan menarik untuk kita saksikan bersama guys. Di adegan pertama terlihat momen yang sangat romantis antara Dewa dan Nana guys. Yang dimana Dewa menyadari bahwasannya Dewa semakin jatuh cinta kepada Nana. Dan Dewa Buwana pun sangat mengagumi. Sosok Nana yang baik hati, penyabar dan memiliki hati yang sangat lembut guys. Sehingga cinta Dewa Buwana pun tidak dapat diragukan lagi. Dan di adegan selanjutnya kita pun disuguhkan dengan momen yang sangat menarik tentunya guys. Ada rasa cemburu yang kelihatan di mata Mas Pasya. Dimana Lula mulai merasakan adanya perbedaan di dalam diri Pasya yang dimana Pasya terlihat cemburu terhadap Lula guys. Akankah bintik cinta di antara kedua sejoli ini akan tumbuh seiring berjalannya waktu guys? Akankah sosok Lula bisa menggantikan posisi Nana di hati Pasya guys? Karena Pasya sendiri pun menyadari bahwasannya cintanya terhadap Nana merupakan cinta yang salah. Dan Pasya pun akan berusaha mencintai wanita lain yaitu Lula guys. Agar Pasya bisa menghapus rasa cintanya terhadap Nana. Walaupun saat ini Pasya belum mencintai Lula namun Pasya pun yakin dengan berjalannya waktu dan kedekatan yang selalu terjalin di antara Pasya dan Lula. Maka cinta pun akan dapat tumbuh di hati Pasya untuk Lula guys. Semoga saja cinta Lula tidak bertepuk sebelah tangan. Semoga saja Pasya bisa membalas rasa cinta yang tumbuh di hati Lula guys. Apakah di antara kalian ada yang setuju dengan pendapat Mimin bahwasannya Pasya sangatlah cocok dengan Lula? Jika kalian setuju silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan di adegan selanjutnya kita pun disuguhkan dengan momen yang sangat menghibur kita tentunya. Dimana kita semua disuguhkan dengan momen yang dialami oleh si antagonis Roni. Yang dimana si Roni ditabrak oleh pengendara sepeda di bagian terlarangnya guys. Sehingga si Roni pun merasakan kesakitan yang amat luar biasa. Yang hal itu tentunya menjadi momen yang sangat menarik dan menghibur kita semua ya guys. Dan di adegan selanjutnya kita pun disuguhkan dengan foto-foto ibu dan Adi waktu bayi. Dimana Alia menemukan kumpulan foto ibu Nawang dengan Adi sewaktu Adi masih kecil guys. Yang hal itu tentunya membuat si wanita ular Alia mengingat tentang masa lalunya bersama Adi dan ibu Nawang guys. Si wanita ular Alia pun melihat sangat terharu dan sedih melihat foto peninggalan dari almarhum ibu Nawang. Akankah si wanita ular Alia menemukan bukti bahwa sanya Pasya bukanlah merupakan anak kandung dari ibu Nawang. Melainkan Pasya merupakan anak dari Sari dan merupakan anak dari Rama Buana guys. Semoga saja Alia menemukan sedikit bukti tentang hal itu ya guys. Sehingga Alia pun dapat mengetahui siapa jati diri Pasya yang sebenarnya guys. Dan di adegan selanjutnya kita pun disuguhkan dengan momen dimana Nana sangat terkejut dengan kenaikan berat badannya yang begitu cepat. Nana pun sangat heran akan kondisi tubuhnya yang mengalami kenaikan berat badan yang sangat cepat. Sehingga Nana pun memeriksakan dirinya ke dokter bersama Dewa Buana guys. Dan terlihat dimana si Kevin Arganta menguping pembicaraan di antara dokter Dewa Buana dan Nana. Dan dokter pun menjelaskan perihal kenaikan berat badan Nana yang begitu cepat itu dikarenakan Nana didiagnosa memiliki suatu penyakit yang berbahaya untuk ibu hamil guys. Yang hal itu pun dijadikan oleh si Kevin Arganta sebagai bahan untuk menakut-nakuti Dewa dan Nana guys. Dan terbukti, begitu Dewa dan Nana keluar si Kevin Arganta mengatakan kepada Dewa Buana bahwasannya. Anak yang dikandung oleh Nana tidak akan lahir dengan selamat. Si Kevin Arganta pun menunjukkan ponsel yang berisikan tentang penjelasan penyakit yang dialami oleh Nana. Dalam kondisi Nana yang sedang hamil saat ini guys. Sehingga terlihat Nana pun sangat cemas mendengar perkataan yang dilontarkan oleh si Kevin Arganta guys. Namun kalian semua tidak usah khawatir guys. Karena dapat dipastikan Dena Junior akan lahir dengan selamat guys. Sekian yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.